Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial terbaru yaitu melalui AI Generator. Nah, AI Generator ini sama seperti video-video sebelumnya, jika Anda pernah lihat saya menggunakan Mid Journey kemudian Leonardo, maka ini ada alternatif lain yang bisa Anda gunakan untuk meng-generate sebuah gambar menggunakan Artificial Intelligence, yaitu bernama Blue Willow. Dan di sini tampilannya sangat sederhana sekali ya website-nya. Tidak terlalu banyak menu-menu dan landing page-nya juga simple. Untuk stay connect dengan Blue Willow, Anda juga masukin nama, slash name, email, kemudian daftar, dan tinggal klik saja. Dan di sini masih free access ya, dan nanti kita gunainya di dalam Discord. Jadi, bagi Anda yang belum pernah menggunakan Blue Willow, Anda bisa coba tonton video saya tentang Mid Journey, bikin server-nya gimana. Jadi, itu saya jelasin, nanti ini kurang lebih sama. Jadi, setelah Anda mendaftar, Anda akan di-direct langsung ke dalam Blue Willow-nya. Dan nanti dari Blue Willow, dia nge-direct ke Discord seperti ini. Welcome to Blue Willow AI to create art, anime, game, and realistic image. Nah, dia menjamin realistic image ya, sangat seperti kayak Leonardo. Dan di sini ada beberapa bahasa ya, di Blue Willow Community Team. Ini ada menu-menunya. Anda bisa pilih, Anda otak-atik sendiri, dan kalau saya lebih memilih membuatnya itu di server sendiri ya, di gambar desain. Dan ini adalah salah satu contohnya, contoh yang saya buat di Blue Willow. Di sini kita akan coba menghasilkan gambar menggunakan Blue Willow ini. Saya akan coba gambar Elon Musk ya, jadi saya tadi sudah coba bikin, dan ini hasilnya. Sekarang saya akan tunjukkan secara langsung kepada Anda. Jadi, Anda harus terkonek dulu ke Discord. Yang pertama, Anda bikin server-nya. Kemudian di sini kita tinggal masukin Chrome-nya, yaitu Imagine. Nah, di sini saya ada dua ya. Yang pertama ini Mid Journey, yang kedua ini Blue Willow. Jadi, hampir sama untuk memasukkan chatbot si Blue Willow ini ke dalam server yang kita sendiri. Sama seperti kita memasukkan chatbot Mid Journey. Jadi, kalau belum pernah pakai Mid Journey, pastiin Anda masukin dulu ya chatbot-nya itu ke dalam server sendiri. Nah, kenapa saya menyarankan Anda untuk membuat server tersendiri? Karena ketika Anda menggunakan Blue Willow di Discord resminya, ya di sini, artinya gambar Anda akan dilihat oleh pengguna lainnya. Atau gambar Anda bisa diambil juga. Sama seperti Anda menggunakan Leonardo. Kalau Anda menggunakan Leonardo, yang free, yaitu gambar Anda bisa dilihat oleh orang lain. Dan itu nggak bisa private ya untuk desain-desain tertentu. Apalagi Anda punya desain untuk seorang klien. Nah, ini seperti ini ya di Discord resminya. Gambarnya, uh, serem sekali. Oke, gini. Nah, ini ya itu gambar global yang orang-orang hasilkan dari Blue Willow ini. Jadi, saya lebih memilih membuat di server sendiri. Ya, di sini tinggal masukin aja imagine, prompt. Kita pilih Blue Willow dan kita masukin perintahnya kemudian kita enter. Berbeda hal dengan mid-journey, ya saya kasih tahu ketika di-enter kalau mid-journey, dia akan menunggu beberapa detik dengan menampilkan gambar dulu ya. Gambarnya agak buram. Tapi kalau Blue Willow, dia cukup agak lama seperti ini. Ini nggak saya cut biar Anda tahu. Jadi, dia terlihat kayak nggak ngasilin apa-apa. Tapi sebenarnya dia lagi menjain rate gambar yang Anda masukin. Dan ini tunggu sebentar. Nah, ya langsung kalau mid-journey, dia dibikin kudar dulu gambarnya. Baru nongol. Di sini hampir sama tampilannya seperti mid-journey. Di sini ya, saya lihat mid-journey saya yang dulu ya. Nah, ini ada beberapa tampilan ya. Waktu saya gunain mid-journey. Jadi, di dalam server saya, saya masukin mid-journey juga botnya. Dan saya masukin juga si Blue Willow. Nah, ini berapa percobaan saya. Dan kita lihat di sini. Gambar hasil kita jenere tadi. Kita bikin Elon Musk. Kita zoom. Kita di sini ada pilihan yang sama. U1, U2, U3, U4. Sekarang coba kita pilih U2. Kita tunggu sebentar. Oke, hasilnya seperti ini. Kita terbesar bisa nggak? Hidungnya ini ya. Nggak simetris. Oke, dunia nggak simetris. Coba yang U4. U4. Ini lebih bagus nih ya. Hasilnya. Seperti gambar kartun. Yang di sebelumnya. Ini ada apa ini? Subscribe now untuk V4. Oh, jadi Blue Willow ngasih iklan ternyata di dalamnya. Ini versi V3, ini versi V4. Ini buat saya ngasih tahu. Dan di sebelumnya ini saya buat yang ini juga lumayan realistis ya. Coba yang di gambar U1. Biar bisa tahu. Muncul nggak? Wah, realistik juga ya gambarnya. Ini hasil dari Blue Willow. Oke. Kita coba di sini dia perbanyak lagi. Dia jadi 4. Kita digambar dari sini. Apa lagi sih? Kita otak-atik menu-menunya. Coba kita pilih V1. Hasilnya seperti apa? Saya muncul. Oke, belum muncul. Kita coba ini. Tidak di kanan. Apa yang terjadi? Belum muncul juga. Oh, sudah nggak? Sorry, saya. Emang agak ini ya, loading. Jadi, kadang kita nggak tahu ya hasilnya lagi di-generate apa. Nggak. Karena, nah, oke tadi dia. Tidak. Munculnya tiba-tiba. Oke, dia ngasih perbedaan tadi ya. Tadi kita gambar ini. Kita pilih panah ini ya. Jadi, kalau dilihat di sini gambarnya itu agak ke kanan. Nah, di sini di versi selanjutnya. Blue Willow ini ngasih berupa opsi lainnya. Yaitu ini agak ke kanan. Yang ini tangannya agak digulung begini ya. Kemudian belakangnya ini kayak ada rumah. Yang ini taman. Nah, ini lebih profesional dari sisi gambar ini ya. Jadi, kita bisa revisi satu gambar ke gambar berikutnya. Ya, ini satu fitur-fitur yang berbeda ya. Jadi, Anda manfaatkan kegunaan ini semua sesuai dengan kebutuhan. Kalau di Leonardo, yang seperti ini harus dibuat di kanvas. Nah, tutorial di kanvasnya itu ada di AI Challenge saya ya. Leonardo Challenge saya saya ajarkan gimana ketika gambarnya seperti ini ya. Kepotong. Buat dapetin hasil selanjutnya di sebelah sininya. Itu saya ajarkan di Challenge Leonardo selama 5 hari. Kalau ini, dia bikin hanya memilih opsi tanda panah ke tangan. Sekarang kalau tanda panahnya kita pilih ke bawah. Apa yang terjadi? Kita tunggu dulu. Oke, sudah menghasilkan. Oh, lebih jelas lagi. Oh, jadi gini. Saya paham. Jadi, gambar yang ini ketika kita kebawahin, maka versi gambar si Elon Musk ini untuk menampilkan gambar ke bawah yang seterusnya. Kalau ke kanan tadi, untuk memaksimalkan gambar yang di sebelah kanan ini. Ini kan jadi cuma sepotong. Jadi, ketika kita pilih di bagian kanan, maka dia akan ngasih opsi-opsinya. Kanannya nanti hasilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi, di gambar hasilnya itu dia cuma nampil sini doang kan. Oke, yang tadi ke bawah. Nah, ini bagian dada ke bawah berarti ya dari leher. Kita diperjelas lagi. Kita lihat di sini gambarnya open-engrowsing. Oke, ini versi open-engrowsing. Wah, ajam juga ya. Sangat-sangat realistis. Oke, kita minimize saja. Nah, di sini ditambahin beberapa versi. Coba kita ini, kita kasih low. Satu minisetsis. Oke, lihat social red, his job. Sekarang gambar yang mana yang saya... Ini, taruh yang dari sini dulu deh. Yang lebih masuk akal itu ini ya. U3. Ini, taruh yang ke-3. Ya, yang ke-3 di sini. Bikin di-siklan lagi. U3 yang ini. Berarti... Oh, ya. Ini kan U3 ya. Yang U2. Jadi, dari satu gambar kita bisa meng-export yang lagi. Oke. Ini lebih jelas ya. Untuk posisi kiri-kiri kanan atasnya. Nah, cuma tinggal ke bawahnya aja ya. Tidak bisa lebih detail. Oke. Untuk menunya mungkin segini saja dulu ya. Tutorialnya. Basic standarnya gimana cara menggunakan Blue Willow di Discord. Jadi, bagian yang menggunakannya tinggal kunjungi bluewillow.ai. Bagi teman-teman yang mau menghasilkan gambar realistis seperti ini di Blue Willow. Dan bingung gimana cara menghasilkannya ketik-ketik apa. Kata apa, kalimat apa yang harus diketik. Anda nggak usah bingung. Anda bisa menggunakan digital art prompt yang saya gunakan ini. Dan di sini ada beberapa pilihan. Dan insya Allah akan di-update ya. Di sini saya pilih yang tadi yaitu LMS. Pastikan hasilnya se-realistis ini. Jadi, Anda bisa gunain buat berlatih atau belajar atau menghasilkan gambar-gambar kebutuhan Anda. Nanti buat landing page, buat baju, buat sticker, buat kebutuhan stock gambar Anda apapun itu. Anda bisa gunain digital art prompt yang saya buat ini. Sangat mudah. Anda tinggal copy paste aja. Dan masukkan ke dalam AI sesuai kebutuhan Anda. Anda bisa menggunakannya di Juli, bisa di Leonardo, dan juga bisa di Blue Willow seperti saya ini. Untuk pemasanannya, Anda bisa klik link di deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian saja video tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini membantu Anda dalam menghasilkan gambar dan mencari alternatif lain selain menggunakan Leonardo. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Aku apri pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.